PT Indosemen Tunggal Prakasa TBK selasa pekan ini mengadakan seminar dengan mengusung tema Pengamanan Objek Vital Nasional dan menghadirkan pembicara Brejen Polisi Agus Mulyono selaku Direktur Pengamanan Objek Vital yang didampingi oleh AKBP Sri Ning Pias sebagai Kepala Bagian Binaan Operasional Polda, Jawa Barat. Dalam wawancaranya kepada TV Tegar Beriman, Brejen Polisi Agus Mulyono mengatakan Pengamanan Objek Vital Nasional yang dilakukan pihak kepolisian kepada Indosemen dalam kerangka memperdayakan unsur pengamanan internal Seminar ini juga dilakukan sebagai bentuk kesesuaian dari perusahaan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah yang tertuang dalam peraturan dalam Kepres No. 63 tahun 2004 mengenai Objek Vital Nasional Itu pada prinsipnya kita mengimplementasikan Kepres Di dalam Kepres itu disebutkan bahwa kita memberdayakan unsur pengamanan internal Artinya pengamanan internal itu ya satpam atau security dari kawasan objek vital sendiri Tetapi kan ada tingkatan-tingkatan ancaman tertentu yang mungkin harus dihadapi oleh dibantu oleh kepolisian Seminar ini juga dihadiri oleh Kepala Muspika Citirep, Kelapa Nunggal, dan Gunung Putri Kepala Desa dan Toko Masyarakat 12 Desa Bindaan Indosemen, Direksi Menejemen, dan seluruh lapisan karyawan perusahaan Usus Wendy Inggar Pridalwati melaporkan untuk TV Tegar Beriman Uituk Kepala Selurah selamat menikmati